Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini, apa yang ingin admin sampaikan kepada anda semua berkaitan dengan pengkreditan bantuan sebanyak harim 300 yang akan dikreditkan pada bulan November ini. Jadi, sebelumnya dimula, jom kita intro dulu. Pada hari ini, apa yang ingin admin sampaikan kepada anda berkaitan dengan pengkreditan bantuan aren 300 ringgit yang bermula pada bulan November ini. Namun, tidak semua rakyat Malaysia yang akan menerima bantuan ini. Hanya yang tertentu sahaja, ayah akan dan berkelayakan untuk menerima bantuan aren 300 pada bulan November ini. Dan siapa yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel admin ini. Dalam usahawan kerajaan untuk membantu, mereka yang memerlukan perbagai jenis bantuan kewangan telah diperkenalkan sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Salah satunya adalah bantuan musim Tongkuju, iaitu BMT, dari Rizda yang diperkenalkan oleh Rizda sebanyak harim 600 ringgit yang akan dibayar dalam dua fasa bermula pengkreditan pada bulan November dan berakhir pada bulan Disember tahun 2022 ini. BMT ialah bantuan khusus khusus buat pekabun kecil penuri getah sebagai usaha untuk meringankan beban mereka ketika musim Tongkuju. khususnya bantuan BMT ini khusus untuk rakyat B40 yaitu pekabun-pekabun kecil penuri getah yang akan menerima bantuan BMT sebanyak harim 600 ringgit ini. Sepertimana yang kita tahu, seperti mana yang telah admin sampaikan sebelum-sebelum ini, bantuan ini pada tahun 2022 ini ianya dikreditkan sebanyak harim 600 ringgit namun ianya terbahagi kepada dua fasa yaitu fasa November dan fasa Disember. Anda kena tahu juga syarat kelayakan untuk menerima bantuan BMT yang diperkenalkan oleh Rizda ini sebanyak harim 600 ringgit ini. Anda kena tahu apakah syarat-syarat kelayakan yang perlu ada sama diri Anda agar Anda dapat bantuan yang diperkenalkan oleh Rizda sebanyak harim 600 ringgit pada tahun ini. Di sini, apa yang ingin admin sampaikan kepada Anda berkaitan dengan syarat-syarat kelayakan bantuan Rizda yang diperkenalkan oleh Rizda yaitu BMT sebanyak harim 600 ringgit. Ianya terbahagi kepada dua syarat yaitu syarat yang pertama pekebun kecil Rizda Anda kena tahu apakah syarat pekebun kecil Rizda dan kedua penore bukan pemilik apakah syarat kelayakan bagi penore bukan pemilik yang pertama syarat kelayakan bagi pekebun kecil Rizda Anda kena halak lah harus warga negara Malaysia kedua pekebun kecil berdaftar pemilik pengusaha dengan Rizda ketiga keluasan tanah kosong perpuluhan satu sehingga dua perpuluhan lima hektare keempat pemilik tanah yang sah kelima satu lot hanya untuk seorang penerima bantuan saja ini bagi pekebun kecil Rizda manakala penore bukan pemilik Anda kenalah harus warga negara Malaysia maksudnya syarat kelayakan bagi penore bukan pemilik yang pertama warga negara Malaysia kedua penore bukan pemilik yang berdaftar dengan Rizda ketiga menore di lot berkeluasan kosong perpuluhan satu sehingga dua perpuluhan lima hektare keempat pengusahaan pemilik tanah yang sah kelima satu lot hanya untuk seorang penerima bantuan sahaja keenam mempunyai kad permit autoriti getah PATG yang masih sah pembayaran ini akan dilaksanakan secara electronic funds transfer EFT yang akan masuk ke account bank Anda yang masih aktif yang telah didaftar oleh penerima ketika permohonan dibuat admin berharap apa yang telah Anda daftarkan account Anda dalam borang Anda itu semoga ianya aktif untuk mengudahkan proses pengkreditan bantuan Rizda berjalan dengan lancar untuk sebarang maklumat lanjut atau pertanyaan berkenaan dengan BMT BMT Rizda yang akan dikreditkan pada bulan November ini Anda boleh rujuk atau boleh menghubungi menghubungi pihak Rizda di dalam talian 03 4256 4022 admin ulang sekali lagi Anda boleh rujuk pihak Rizda di dalam talian 03 4256 4022 disini admin ingin memperjelaskan kepada Anda tarik rasmi pengkreditan bantuan Rizda ini belum dikemukakan jadi kita berharap agar bantuan Rizda ini diawalkan dipercepatkan sebelum PRU 15 seperti mana yang kita telah tahu bahwa BKM fas 4 yang telah dinyatakan pengkreditannya pada bulan Disember diawalkan pada bulan November ini jadi kita berharap agar bantuan BMT yang diperkenalkan oleh Rizda ini diawalkan seperti BKM fasah yang keempat jadi jangan lupa komen channel ini dan beri sokongan agar pihak yang berwajib dengar dan melihat channel ini dan boleh mempertimbangkan jadi setakat itu saja info dari admin pada hari ini berkaitan dengan bantuan BMT yang bermula pengkreditan pada bulan November namun tarik rasmi belum dikemukakan jadi kita jumpa lagi salam kendal salam jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati